KOMPETISI LIGA SATU MUSIM BARU Skuat akan mempertemukan Persija Jakarta melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Karno. Beberapa tim sudah menggelar launching tim serta menggelar laga uji coba demi mematangkan skuat. Persija salah satu tim yang selalu masuk kandidat juara jelang kompetisi kini menjadi anomali. Ketika tim lain begitu aktif dalam perburuan pemain baru, Persija justru sangat pasif. Hingga saat ini Persija baru memiliki tiga pemain baru, Rizky Ridho, Akbar Arjun Shah dan R.Y.O. Matsumura. Pekan lalu Persija juga resmi mengumumkan melepas tiga pemain asing musim lalu Hanno Behrens, Abdullah Yusuf Helal dan Michael Krencik. Hanya Ondrej Kudela pemain asing musim lalu yang resmi dipertahankan Persija Jakarta. Persija Jakarta masih memiliki empat kuota pemain asing yang belum terisi. Rumor beredar jika Persija akan kembali datangkan Marco Simic untuk musim depan. Upaya Persija kembali reuni dengan Simic menuai pro dan kontra khususnya di kalangan supporter setia mereka Jakmania. Tidak sedikit Jakmania yang secara terbuka menolak kembali kehadiran Simic ke Persija dengan opini yang beragam. Wakil Presiden Persija Jakarta Ganesha Putra angkat suara terkait pasifnya Persija di bursa transfer musim ini. Menurut Ganesha Putra, pihaknya mengincar pemain baru namun menyesuaikan perbedaan akhir kompetisi. Kompetisi di luar negeri terutama Eropa lebih banyak berakhir pada akhir bulan Mei dan awal Juni sedangkan di Indonesia pada bulan tersebut sudah pramusim. Sehingga pemain saat ini lebih banyak menjalani masa off-season dengan istirahat dan liburan. Ganesha mengklaim Persija sudah mempunyai pemain asing baru sehingga meminta agar para Jakmania bersabar dan tidak perlu khawatir.